Intro Berdasarkan prasasti talang tuho yang dibuat Raja Suruijaya pada tahun 684 Masehi disebutkan, makanan pokok masyarakat Suruijaya adalah tepung sagu, bukan beras. Bukti lain adalah, relif di Candi Borobudur terdapat pohon sagu, aren, dan lontar. Penamaan masyarakat Jawa yang menyebut beras dengan sego dan orang Sunda dengan sangu yang mendekati kata sagu, merupakan bukti bahwa sagu adalah makanan orang Nusantara sejak 1500 tahun yang lalu. Saat ini, luas lahan sagu lebih dari 5 juta hektare tersebar mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dengan 90% ada di Papua. Sehingga, potensi produksi pati yang bisa sampai 40 ton per hektare per tahun akan dapat memberi makan 1 miliar jiwa. Banyak kelebihan dari aspek kesehatan, seperti rendah nilai indeks glicemic, tinggi resistance starch, dan termasuk bahan pangan yang lambat dicerna, sehingga bagus untuk diet. Di Indonesia, salah satu industri yang mengolah pati sagu secara modern adalah PT Bangka Asindo Agri, yang berada di bangka provinsi belitung dengan kapasitas 100 ton per hari. Produk pati sagu yang dihasilkan telah lolos syarat mutu S&I dengan sebaran pemasaran di Pulau Jawa dan Sumatera, serta ditargetkan bisa diekspor ke Jepang tahun depan. Mempertimbangkan potensi dan benefit sagu, BPPT terus mengembangkan inovasi produk pelantangan dari sagu yang modern, antara lain, beras sagu, mie istan sagu, dan sagobar. Khusus mie istan sagu, sudah diproduksi oleh PT Langit Bumi Lestari dan telah memperoleh izin edar dari Badan POM. Bulog sebagai penjaga ketahanan pangan nasional, mulai melirik sagu sebagai salah satu sumber pangan lokal yang kaya nutrisi untuk mendukung penugasan menjaga stok pangan nasional yang cukup. Pengelolaan sagu oleh Bulog akan mengurangi ketergantungan impor pangan. Bulog memilih memulai untuk mengembangkan sagu mie Bulog sebagai mie istan yang saat ini, posisi konsumsinya cukup besar sebagai pengganti beras. Dengan jaringan distribusi yang kuat, Bulog akan mampu mengindonesiakan sagu mie Bulog di setiap jengkel tanah pertiba. Terima kasih telah menonton!